Pertanyaan dari Mas Rohman Gus Kenapa manusia cenderung selalu mengingat keburukan orang lain? Dari Mas Rohman ya Mengapa manusia cenderung selalu mengingat keburukan orang lain? Ada pepatah itu Semut di seberang lautan Kelihatan gajah di kelopak mata Tidak kelihatan Nah itulah pepatah itu yang pas untuk ini Jadi orang itu sebetulnya Melihat orang lain itu biasanya sesuai dengan yang ada di dalam hati Orang kalau hatinya bagus Pasti khususnudun pada orang lain Karena orang ini biasanya mengukur sesuai dengan dirinya Ini orang yang ku nyolongan Ini orang yang ku katakan di masjid Lunggu-lunggu di masjid di kiro nyolong Sandal Sebab apa? Dirinya adalah tukang nyolong Sandal Tapi kalau orang bagus Orang selalu mengingat keburukan orang lain Ya ibarat Ya ibarat Apa ya? Panas setahun Dihapus oleh hujan sehari Ya ini sama Kebaikan yang bertahun-tahun Dihapus oleh kejahatan Oleh pun Hanya sekali Orang pacaran kan bertahun-tahun Dihianatikan cuma sekali Ketahuan ya Ketahuan itu nyimpen foto wanita lain Bukan beratus-ratus wanita Hanya sekali Satu orang yang disimpen Satu foto Itu sudah Diingat terus Tanda masyarakat diungkit-ungkit Ya Padahal Foto istrinya sudah difoto berulang-ulang Ya Nah itulah Orang biasanya Salah satu yang diingat adalah keburukan orang Ya Kalau kebaikan itu banyak Banyak dilupakan Ya Tapi orang kalau dikhianati Disakiti Pasti Selalu diingat Ya itulah manusia Sudah menjadi Sifat Ya Ya Selalu diingat Selalu diingat Selalu diingat Selalu diingat Selalu diingat Selalu diingat Selalu diingat